Intro Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari salah satu ahli Metaverse di Indonesia Bisa dikembangkan salah satunya di sektor para wisata Bahwa Metaverse ini bisa diperkenalkan sebagai salah satu cara mempromosikan kota Dari segi sektor para wisata Sehingga experience calon wisatawan yang akan datang di Makassar itu sudah bisa dekat dengan si calon wisatawan Sehingga bisa memberikan experience langsung untuk bisa nanti bisa mendatangkan wisatawan di kota Makassar Sehingga kita menghargai sensasi sekali kehadiran tempat kita persingin di kota Makassar Untuk memberikan edukasi-edukasi kita tentang pengembangan Metaverse di kota Makassar dan di Indonesia Kalau event terdekat yang akan dilaksanakan apalagi dimadanya Telunggaran PTK ini seberapa? Ya, sesuai dengan event yang kita lonceng kemarin tanggal minggu lalu, 3 minggu lalu, 50 event Paling dekat adalah duta wisata Mungkin tanggal 18 Kita paling dekat kan? Untuk kelanjutan di F8 sendiri, apakah akan mulai berlangsung tahun ini? Ya, F8 kan kita tahu sendiri sudah masuk kalender event nasional, top 10, karisma event nusantara Pelaksanannya tanggal 18 sampai tanggal 11 September, pemerintah kota sifatnya mensupport kegiatan ini Terima kasih Pak Terima kasih